Prajurit TNI akan tetap netral dan fokus untuk pengamanan pemilu. Sesuai dari arahan Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Darat, seluruh prajurit TNI diwajibkan menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis serta tidak berpihak pada pemilu. Panglima Kodam Sriwijaya Maijan TNI Yanuar Adil terus melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kodim untuk memantau dan mengecek prajurit TNI menjelang pemilu dalam hal kesiapan pengamanan. Pada kunjungannya di Kodim 04-16 Bungo Tebo, Pangdam Sriwijaya menekankan seluruh prajurit untuk netral pada pemilu presiden dan legislatif yang jatuh pada 14 April mendatang. Pangdam juga mengimbau agar prajurit TNI tetap netral dan hanya memfokuskan pada pengamanan saat pemilu nanti. Ada perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf Bangkatan Darat agar Pangkotama meyakinkan bahwa dalam pelaksanaan nanti TNI netral. Demikian.